Terima kasih Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat mendatangi kandang sapi di Desa Mulia Sari Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Sejumlah sapi yang ada di kandang tersebut diperiksa terlebih dahulu kesehatannya sebelum divaksin oleh petugas. Dari 29 sapi, petugas hanya memvaksin sapi sebanyak 22 ekor dan sapi betina menjadi prioritas vaksin dengan alasan usianya lebih panjang dibanding sapi jantan. Petugas lapangan Dinas Peternakan dan Perikanan Sumedang Abdul Rohman mengungkapkan vaksin yang tersedia khususnya untuk Kabupaten Sumedang sebanyak 3 ribuan vaksin. Jumlah tersebut masih kurang jika dibandingkan dengan populasi yang ada. Penanganan PMK di Kabupaten Sumedang, program dari Dinas, kebetulan ada 3.500 dosis untuk divaksinkan. Sementara populasi yang ada di Sumedang untuk aseptor atau betina bisa mencapai 12 ribuan. Mungkin itu masih kurang, mungkin ini cuma ada jatahnya baru 3.500, jadi dibagi 26 kecamatan. Untuk Semedang Kota, jatahnya 200 sekolah. Ketua Kelompok Tani Mas Lahat Desa Mulia Mekar Kabupaten Sumedang, Solehuddin berharap dengan adanya vaksin pada hewan ternaknya, diharapkan hewan ternaknya bisa terbebas dari PMK atau penyakit lainnya, dan menggeliatkan penjualan, apalagi saat ini menjelang idul kurban. Terus berapa banyak bahas ini vaksin, keseluruhan 29, tapi yang divaksin, yang divaksin 22, yang lainnya penjantan. Dikatakan Solehuddin, sekarang ini begitu muncul PMK, penjualan dirasakan sangat sepi. Berbeda jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Diki Guntara, Bandung TV